Usai dilantik sebagai WAK DPR Dekota Jambi pada Rapat Paripurna Pelantikan Pimpinan DPR Dekota Jambi periode 2024 hingga 2029 yang dikelar di Kedug Suwarda Bupi DPR Dekota Jambi pada kabis 3 Oktober 2024. Naim mengatakan akan segera membentuk alat kelengkapan Dewan. Usai dilantik sebagai WAK DPR Dekota Jambi pada Rapat Paripurna Pelantikan Pimpinan DPR Dekota Jambi periode 2024 hingga 2029 yang dikelar di Kedug Suwarda Bupi DPR Dekota Jambi pada kabis 3 Oktober 2024. Naim mengatakan akan segera membentuk alat kelengkapan Dewan. Wakil Ketua DPR Dekota Jambi Naim menyampaikan bahwa pelantikan dirija sebagai Wakil Ketua DPR Dekota Jambi ini tidak terlepas dari dukungan keluarga dan para masyarakat serta partai par yang telah mempercayakan apadah Wakil Ketua DPR Dekota Jambi ini kepadanya. Naim menyebutkan selanjutnya dirinya akan bekerja untuk kepentingan masyarakat di Ketua Jambi. Seluruh masyarakat Ketua Jambi yang telah memberi kepercayaan kepada Partai Amanat Nasional di Ketua Jambi sehingga Partai Amanat Nasional mendapatkan peringkat keempat di Ketua Jambi dengan perlian suara 36.301. Ini mengantarkan lima anggota prasipan untuk duduk di DPR Dekota Jambi dan mendapat salah satu pimpinan di Ketua Jambi. Doan kami selalu sehat-sehat dan bisa bekerja sama dengan pemerintah Ketua Jambi. PD PAN Kota Jambi, yaitu Bapak Doktor-Doktor Mulan MKM yang selalu men-support dan memberikan dukungan sehingga mewakilkan kepada Pak Raksi Amat Nasional untuk bisa duduk, memberi kepercayaan kepada saya untuk duduk menjadi pengusaha pimpinan di PD Kota Jambi. Saya rasa cukup sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Saya ingin menghormati maksudnya Pak Bintarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Ketua DPD PAN Kota Jambi, Mauladah menyampaikan pesan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Jambi dari fraksi PAN untuk selalu mendengar aspirasi masyarakat di Kota Jambi dan terus bekerja demi rakyat. Hari ini hadir sebagai Ketua DPD PAN Kota Jambi mengucapkan selamat kepada pimpinan DPRD Kota Jambi. Ada Pak Mas Farid, Alpareli, ada Pak Yassir, ada Pak Jepodizet, dan Serang Nahib. Penalasan itu diantaranya adalah kader PAN terbaik kita yang mengikuti Wakil Ketua. Karena itu kami mengecapkan selamat, kemudian, dan mereka semua mengembang amanah dengan baik dan bekerja sama tentunya dengan PAN Kota Jambi dalam konteks legislasi, budgeting, dan pengawasan. untuk wakil sendiri seperti apa tadi Pak? Untuk wakil Ketua DPRD Kota Jambi yang terbaik, arahannya tentu bantu rakyat salurkan aspirasi dari masyarakat bantu yang banyak tinggi, tentu bersama-sama dengan komunitas melawasi pengurusan tempatnya.